Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu di tingkat kecamatan Batu Ampar rencananya akan dimulai pada Jumat 16 Februari 2024. Hal itu setelah sejumlah kotak suara dari masing-masing PPS kecamatan Batu Ampar masuk ke gudang PPK yang berada di kantor camat Batu Ampar. Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dijadwalkan akan dimulai pada Jumat 16 Februari 2024 setelah ratusan kotak surat suara masuk ke dalam gudang PPK yang berada di ruang serbaguna kecamatan Batu Ampar. Anggota PPK Batu Ampar, Hasri Antoni, mengatakan jika semua kotak suara sudah masuk ke dalam gudang PPK dimungkinkan Jumat atau Sabtu akan digelar rapat pleno. Namun Hasri Antoni mengaku bersama tim akan melakukan rapat terlebih dahulu. Hasri Antoni yang juga korwil PPK Tanjung Sengkuang menjelaskan di kecamatan Batu Ampar terdapat 175 TPS terbagi atas 33 TPS di Sungai Jodoh 33 TPS di Kampung Seraya 23 TPS di Batu Merah dan 86 TPS di Tanjung Sengkuang Seluruh tahapan menurut Hasri Antoni berjalan normal meski terdapat beberapa kendala namun dapat diatasi oleh petugas di tingkat TPS Hasri Antoni juga berterima kasih kepada rekan-rekan TPS yang sudah menyukseskan pemilu tahun 2024 ini harapan pleno di PPK juga berjalan lancar kalau untuk pelaksananya nanti dimana Pak? di kantor Cemat? di kantor Cemat di depan kantor Cemat ada enda ya? enda ya? berarti di situ digelar untuk pleno ya? ya, di situ di pleno ya udah-udah nancar-nancar dari pantauan Batam TV di lokasi pergerakan kotak suara dari gudang PPS ke gudang PPK juga mendapat pengawalan ketat dari pihak keamanan TNI dan Polri Badidong melaporkan dari Batam